Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Salam Tutorial Kali ini saya akan berbagi informasi Berbagi tutorial caranya untuk membuat lirik lagu secara otomatis Menggunakan aplikasi CapCut CapCut atau CapCut ya Apalah itu namanya yang jelas aplikasinya sudah pasti Ini dia aplikasinya Next Kita langsung menuju ke aplikasi CapCut ya Sebut saja CapCut gitu biar gampang Nah sebelumnya saya sudah berbagi video Tentang bagaimana caranya untuk membuat lirik lagu Itu menggunakan aplikasi PowerDirector Nah disitu saya memberikan tutorial caranya secara manual Tetapi disini saya akan memberikan Pengalaman saya untuk membuat lirik lagu itu secara otomatis Menggunakan aplikasi CapCut Oke langsung saja ya Kita masuk ke proyek baru Cari background Backgroundnya saya menggunakan gambar bergerak Oke Klik tambah Nah disini Kita Masukkan lagi audio Yang akan kita buat lirik lagunya Saya sudah menyiapkan Satu lagu Yang sudah saya uji coba Di channel saya yang lain untuk reset Dan itu sudah aman Artinya tidak terkena Klaim hak cipta atau copyright Yaitu lagu yang berjudul Pura-pura lupa Tapi di cover oleh Triswaka Disini Karena file saya ada di dalam Memori internal hp Ada di dalam galeri hp saya Maka kita klik disini Gambar folder Ada Pilihan di ekstrak Dan yang sebelah kanan dari perangkat Nah ini yang dari perangkat yang kita klik Oke Tadi judul lagu yang sudah saya siapkan adalah Pura-pura Nah ini dia Maling atas Klik tambah Nah disini Coba saya potong aja Untuk mempercepat Karena ini hanya sebagai contoh saja Supaya teman-teman bisa Mengikuti dengan Jelas Ini saya hapus dulu Ini saya geser ke bagian depan Bagian awal Oke Ini saya potong aja ya Biar tidak terlalu lama Ini bagian watermarknya saya hapus Bagian akhirnya Saya potong disini aja Saya ambil random ya Untuk motongnya Karena yang Akan saya tunjukkan disini Adalah cara untuk membuat Lirik lagunya Secara otomatis Oke Durasi lagunya ini lebih panjang Maka Saya akan perpanjang juga Apa namanya Backgroundnya Video backgroundnya Saya perpanjang dengan cara di copy Sebab kalau ditarik Tidak bisa ini Karena kalau Video dengan foto Itu beda Kalau foto masih bisa ditarik Diperpanjang Tapi kalau video tidak bisa Karena durasi Video itu sudah terkunci Kalau durasinya 5 menit Ya 5 menit Tidak bisa diperpanjang lagi Kecuali Hanya bisa diulang Artinya digandakan Kita cari Copy Nah Dia akan Menambahkan Ke sebelah kanan Nah karena durasi Yang akan kita Edit adalah Durasi lagunya sekian Hanya sampai 0,36 menit Nah disini saya potong Backgroundnya Lalu saya hapus Oke Lanjut Berikutnya Kita klik disini Back Kita cari text Nah disini Ada Fitur Link Maaf Lirik otomatis Kita klik Nah disini ada Tiga opsi Semua Audio Dari video Artinya apa Suara Yang akan kita Convert ke Sebuah Tulisan Atau lirik Itu berasal Dari mana Dari video Ataukah Dari Audio Karena Lirik yang akan Saya buat ini Berasal dari audio Maka yang akan Saya pilih Adalah di Audionya Kalau teman-teman Yang akan Dibuat Liriknya itu Audionya berasal Dari video Maka silahkan Klik dari video Seperti itu ya Oke Kita lanjut aja Klik mulai Oh iya disini Ada Opsi Bahasa Pilihan bahasa Saya pilih disini Bahasa Audio saja Lalu Kembali lagi Ke halaman sebelumnya Kemudian klik Mulai Nah di bagian Atas Ada Progress Untuk membuat Lirik secara Otomatis Oke Sudah selesai Saya perkecil Coba tampilannya Nah disini Dia sudah Secara otomatis Liriknya Mengatur sendiri ya Karena sistem yang Mengkonversikan Dari sebuah suara Menjadi Sebuah Teks Lirik Oke Kita tes Tepat Aku jatuh hati Kepada Selalu hati Itu pun Akan ku beri Apa pun Akan ku lalui Tapi Takpun Aku Bermimpi Kau tinggalkan Aku Pergi Tempat tahu rasa ini Ingin rasaku membenci Oke sampai disini ya Karena tadi saya potong Durasi lagunya Supaya tidak terlalu panjang Dan tidak lama untuk mengeditnya Karena ini hanya sebagai contoh saja Panduan tutorial dari saya Selanjutnya Kita bisa untuk mengedit Tulisannya ini font Ukuran Atau size nya itu Seberapa Nah itu bisa di edit disini Kita klik disini dulu ya Kita klik layer text nya Lalu kita Cari menu Atau fitur gaya Nah disini Mau model yang seperti apa Bisa di klik Bisa dipilih Sesuaikan aja Dengan kebutuhannya Teman-teman sekalian Saya Pilih aja yang disini Merah ya Nah Kemudian kalau sudah Font Font tinggal dipilih Mau font yang seperti apa Disini sudah banyak pilihan Silahkan dipilih sesuai dengan Selera masing-masing Oke saya pilih yang italic aja disini Oke saya pilih yang italic aja disini Kalau sudah klik centang Nah Untuk size nya Kita bisa klik Pojok kanan bawah Ini kita tarik Untuk memperkecil Kita bisa Arahkan ke dalam Halah untuk memperbesar Kita bisa menariknya Nah seperti itu Dan tidak perlu khawatir Kita hanya mengedit Bagian depan ini saja Nanti pada saat Untuk lirik yang lain Dia akan mengikuti Fontnya akan mengikuti Nah itu Oke Lanjut Nah disini Karena tulisan liriknya ini Yang membuat adalah sistem Barangkali ada yang Kurang atau salah Itu bisa kita Cek ulang Barangkali ada kata-kata Yang tidak sesuai dengan seharusnya Maka kita bisa merubahnya Dengan cara di cek ulang Atau juga Untuk penggalan-penggalan Liriknya Misalnya ini Terlalu panjang ini ya Seperti ini terlalu panjang Maka kita bisa Membaginya Atau Menseplitnya Dengan cara seperti ini Kita dengarkan dulu Nah akan kuberi Disini kita potong Dipause dulu Baru dipotong Nah setelah itu Disini Kita edit Hidup pun akan kuberi Kita pause Sampai disini Kemudian yang Yang satunya Kita edit Bukan kuberi yang dihapus Oke Kita cek Jika dirasa terlalu panjang Jika dirasa terlalu panjang Maka kita bisa memisahkannya Seperti itu tadi caranya Oke ini juga Ini juga Saya pisahkan aja Terlalu panjang Kita edit Kita edit Kita hapus Oh sorry 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 Tadi harusnya disepit dulu ya Kita bagi Lalu Edit Yang kita hapus Sampai disini Pause Lalu Bagian yang keduanya Kita edit juga Hapusnya Sampai disini Ini hapus Kepada Musa penuh hati Demikian juga Yang lainnya Seperti ini Ntar Pause Kita split Bagi Klik bagi Kemudian kita edit lagi Untuk kita Hapus Bagian yang Ini Permimpi Klik centang Untuk berikutnya Kita hapus Yang bagian Tapi Tak pernah Kupermimpi Di hapus Klik centang lagi Kemudian yang Terakhir Setelah Oke Split Klik bagi Edit Di hapus Bagian yang Belakang Rasa ingin Oke Berikutnya Di hapus juga Yang bagian Rasa ingin Bentar-bentar Ini Klik centang Play Pernah Aku Jatuh hati Kepadamu Selalu hati Hidup pun Akan Ku Beri Apa pun Akan Ku Lalu Tapi Tak Pernah Ku Bermimpi Jadi Kalau pendek-pendek Ini Enak Dilihatnya Ya teman-teman Ya Daripada Terlalu panjang Tampilannya Mungkin Agak Kurang Menarik Nah Itu pun Tergantung Teman-teman Sekalian Seleranya Apabila Lirik Yang sudah Dibuat oleh Sistem Di aplikasi Capjot Ini Apabila Ingin Di edit lagi Diperpendek Masa saya Seperti ini Tadi Silahkan Kalau tidak Ya silahkan Tapi Dilihat lagi Kadang-kadang Ada liriknya Yang memanjang Hampir keluar Dari frame Ada seperti itu Karena ukurannya Terlalu panjang Kadang-kadang Ada seperti itu Nah itu perlu Kita edit lagi Oke Nah Kalau posisi Tulisannya ini Tidak ingin Ada di bawah Seperti ini Bisa di tengah Silahkan Nah Boleh Seperti ini Kalau dirasa Sudah cukup Editannya Lalu Kita bisa Export Klik Kanan pojok Atas Oke Sudah selesai Lalu kita Cari di Gallery Nah Di sini Oke Kita klik Test Pernah Aku Jatuh Hati Kepadamu Selalu Hati Hidup Pun Akan Kuberi Apa Pun Akan Kulalui Tapi Tak Pernah Ku Bermimpin Oke Oke Teman-teman Saya rasa Cukup Sampai Di sini Tutorial saya Untuk Membuat Lirik Lagu Secara Otomatis Menggunakan Aplikasi Android Yaitu Capcut Atau Capcut Nah Saran Saya Mengingatkan Aja Buat Teman-teman Semua Bahwa Untuk Memilih Lagu Kita Harus Selektif Jangan Sampai Lagu Yang Kita Buat Liriknya Itu Ternyata Setelah Kita Upload Di Youtube Dia Akan Terkena Glam Hak Cipta Nah Ini Harus Hati-hati Maka Dari Itu Teman-teman Silahkan Cari Sedetil Mungkin Di Kolom Mencarian Youtube Itu Cari Aja Apabila Re-upload Kita Benar-benar Harus Bisa Untuk Mengedit Serapi Mungkin Sehingga Tidak Terdeteksi Sebagai Konten Yang Memiliki Klaim Hak Cipta Ataupun Konten Yang Berulang Maka Dari Itu Mari Kita Bijak Untuk Mengupload Konten Yang Diizinkan Oleh Youtube Sehingga Sehingga Kedepannya Konten Kita Ataupun Channel Kita Aman Seperti Itu Oke Teman-teman Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Share Serta Jangan Lupa Klik Subscribe Di Channel Salam Tutorial Dan Nyalakan Tombol Lonceng Agar Teman-teman Bisa Mendapatkan Informasi Update Video-video Saya Yang Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh